Assalamualaikum, selamat datang di Vector Didact, kembali lagi kali ini kita akan bikin lagi Vector menggunakan Photoshop, bikin file baru, kita pilih custom, disini saya namakan Wolfhead file nya, kita akan menggunakan panjang dan lebar itu 5000 pixel dengan resolusi 150 pixel per inch, dengan harapan dengan settingan seperti ini kita bisa diterima di Shutterstock ya teman-teman disini kita akan mengimport file gambar yang akan kita tracing yang sebelumnya sudah saya download ya dari Google gambar kepala serigala ya ini sebagai contoh saja ini kita besarin atau kita disini gambarnya akan kita turunkan ya opacity nya biar nanti hasil tracingannya masih cukup bisa kelihatan dan kita bisa masih bisa men tracing gambar serigalanya kita bikin dengan menggunakan pen tool ya dan dengan mode shape lalu kita mulai tracing dari matanya ya karena matanya itu terlihat menarik dan menonjol nanti pada saat sudah kita jadi gambarnya kita pelan-pelan saja yang penting gambarnya itu terwakili nah biar enggak makan banyak waktu disini sih saya mempercepat videonya ya saya mempercepat videonya biar teman-teman enggak terlalu bosen ini kalau durasi aslinya itu ya mau setengah jam buat tracing doang nah disini bang saya mencoba untuk mengikuti garis tekas dari gambar serigalanya ini yang penting cukup bisa mewakili dan enggak terlalu buruk hasilnya ini sampai bagian telinga ya ini pokoknya saya mencari bagian yang kiranya gelap dan bagian yang gelap itu yang saya tracing yang saya bikin lainnya garisnya agar nantinya gambar ini masih mewakili sebuah kepala serigala tanpa harus terlalu detail kan kalau terlalu detail juga nanti ini akan durasinya lebih panjang memakan waktu yang lebih lama ini saya mencoba ini mendetailkan sedikit di bagian mata lalu kita bikin sedikit bulu-bulunya lah biar enggak terlalu kosong makanya ini antar transisi lah ini sudah kalian sudah saya bikin detail sedikitnya di bagian kupingnya karena ada terlihat warna yang cerah ya lalu kalau sudah ini saya reposisi lalu bikin fillnya pakai warna merah langsung ditimpa semuanya teman-teman ini saya tracing ulang lagi mengikuti tracingan awal lain lainnya ya udah terisihkan sangat gitu lalu saya bikin shadow saya tidak menggunakan highlight ya cuma shadow aja biar timbul sedikit kedalaman objek saja sih ini sedikit detail-detail di bagian ini kepala mata dan bagian kuping saya bermain warna di bagian mata ya agar terlihat ini matanya sebagai itunya ya titik yang menariknya ya ini kan terlihat matanya itu sebagai titik yang wah gimana ini kalau sudah sudah saya save nih saya sebagai PSD lalu kita ke cloud converter ya teman-teman klik aja di Google PSD to EPS nah disini saya udah mau import nih file yang tadi kita buat Wolfhead PSD kita convert menggunakan jasa web online ya convert cloud converter lalu kita tunggu ini kan karena kalau sudah kita download kita download file EPS nya yang akan kita upload ke Shutterstock tentunya sudah selesai teman-teman lalu kita langsung saja upload di file apa akun kita disini saya menggunakan smartphone ya untuk upload file-nya di sini ini ada file-nya EPS nya kita cari kita sudah masuk ke Shutterstock akun Shutterstock kita tunggu apakah ini bisa diterima ya di upload ya ini sudah selesai kita klik next lalu kita tunggu bagaimana apakah ini ditolak kita refresh lalu ya ternyata file-nya diterima di Shutterstock lalu kita isi ya kita tinggal isi saja ya sebab sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa comment like share dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih